Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Banyak gilman yang kamu punya Iya banyak gilman yang kamu punya Berikutnya hikayah Ini sebenarnya kan lebih ke arah Konsep hikayah Bisa menghikayahkan Tasniah Menghikayahkan Nanti juga bisa jamak Kita langsung saja masuk ke dalam Sarahnya Kalau Nanti ada muncul pertanyaan Dengan menggunakan ayun Min mangkurin madkurin Dari isimna kiroh Yang sudah disebutkan Dalam ucapan sebelumnya Bukiyah Fi ayin mali zalikal mangkuri Min iqrob Naka iqrob Yang terdapat Pada naki rahmat kur Itu bisa diceritakan pada ayunnya Jadi bisa iqrob Hikayah Tadkir mu'annas Ifatasniah dan jamaknya Untuk kata ayunnya Dan ini bisa diaplikasikan Pada saat mausul Maupun wakuf Maka kau katakan Bagi orang yang berkata Ja'ani rojulun Ayun Min mangkola Ro'aytu rojulan Ayan Min mangkola Tugirojulin Ayan Jadi kata tanyaannya sini Kata ayun Itu menceritakan Iqrob yang terdapat Pada kata rojul Karena disini rojulnya rova Sebagai fa'il Maka ayun pun dipaca rova Mengacu itu Terus itu rojulan Ayan Nah karena rojulan ini Mansub Maka ayun pun Ikut terbaca Nah Mansub Ngarutubi rojulin Ayin Rojulin pun begitu ya Iqrob yang ajar Sehingga ayunnya Menghidayahkan Menceritakan Iqrob yang terdapat Pada isu majirah sebelumnya Iqrob yang ajar Sehingga ayunnya pun Diberi Kasrotain Bisa dimengerti Halo 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 Ya Itu maksudnya Kalau Wakaf Kalau Akaf sosial Sekarang mausul Juga sama Aplikasinya pun Sama Contohnya Ayin Yafata Ayin Yafata Ayun Yafata Mestinya salah satunya ada Ayun ini Ayun semuanya Ya salah Di atom yang mana Yang ayun yang pertama Ayun semua Doma semua Doma semua Ayun Ayun Ayin Ayin Ayah yang pertama Doma Kan Terus Untuk mu'anasnya Ada Ayatun Tastinya ada Ayyani Ada Ayatani Ada Ayyaini Wa Aitaini Kalau Jardanasop Dalam Jamaknya ada Ayunah Ayatun Ayyainah Dan Ayyatin Untuk Jardanasop Sudah Cukup Jelas Saya gak Gerti Itu Ayun Gimana Ayun Maksudnya Gimana Ini Pertanyaan Ada Ada Yang Bila Aku Berpapasan Dengan Seorang Laki-laki Laki-laki Yang Mana Ayun Ayun Berarti Itu Hikayah Iq Yang Terjadi Pada Ayun Sebagai Konsep Hikayah Dari Isim Nagiro Yang Disinggung Sebelumnya Takdirnya Takdirnya Takdir apa Kalau Dijadikan Kaliman Yang Ditakdirkan Apa Ini Kan Hikayah Emangnya Kalau Hikayah Butuh Takdir Enggak Butuh Cerita Dia Ayu Rojulin Gitu Dia Kan Hanya Mengulang Hanya Mengulang Iqrob Kata Sebelumnya Saja Maksud Antum Ayu Ini Mudof Iya Mudof Mudof Ilehnya Apa Gitu Maksud Antum Iya Ya Bisa Kata Rojulin Tadi Rojul Yang Mana Kan Gitu Saya Kira Mau Tanya Apa Ini Mas Nawan Tung Benda Masuk Wain Suk'ila Anil Mangkur Madhkuri Biman Hukiyafiha Malahu Min Iqrobin Kalau Yang Ditanya Itu Isim Lakiroh Yang Disebutkan Tapi Tanyanya Pak Ke Man Ini Iqrob Ya Juga Bisa Dihikayahkan Nanti Harokat Yang Ada Pada Nun Itu Tushbak Dibaca Panjang Tushbak Dibaca Panjang Artinya Iya Baca Panjang Arti Harfiahnya Itu Kan Kenyang Kalau Kenyang Itu Kan Berarti Muncul Apa Namanya Perutnya Muncul Kayak Ada Cocok Loginya Sudah Penuh Sehingga Sudah Penuh Sehingga Apa Namanya Oversize Sehingga Akan Memunculkan Huruf Yang Jenis Jengannya Wayuhka Fihah Malahu Minta Nisin Wadadirin Itu Juga Dihayahkan Mu'anas Dan Mudhakarya Batas Niyah Wajah Maknya Walah Tuf Alubiyah Zalikakul Walah Taf Alubiyah Zalikakul Lahu Ila Wakfan Tapi Ini Semua Aplikasinya Hanya Pada Aswagov Saja Umbama Limankola Ja'ani Rojulun Telah Datang Soang Laki-laki Manu Jangan-jangan Mana Dari Bahasa Arab Itu Man Iya Man Itu Kan Walah Taf Al Biha Dalikakul Lahu Ila Wakfan Ada Orang Tanya Ada Orang Bilang Kemudian Saya Tanya Mani Siapa Oh Bukan Nunnya Yang Wakaf Wakaf Itu Maksudnya Setelah Kataman Tidak Ditambahi Lafat Lain Oh Gitu Bama Ro'ay Itu Rojulan Mana Siapa Kalau wakof kan soalnya tak marbutah berubah menjadi Dan seajar dan nasob mantain Dengan sukun nunnya yang terletak sebelum-sebelum tak Kemudian sukun nun tasniyah Kadangkala ada praktiknya Sedikit praktik Bahwasannya membaca fatah nunnya yang terletak sebelum tak Nahu manatan dan manatain Tapi ini kolil Oleh karenanya Imam Ibn Bahid Menjelaskan dengan kata wal-fathun nazrun Kadangkala dibaca fatah Untuk jamak mu'anasnya dibaca manat Dengan alif dan tak yang za'idah Keduanya sebagaimana hindat Ba'idhakila ja'an iswatun fakul manat Katakanlah ma'anat Katakanlah ma'anat Dibaca rofa Manin dibaca nasob dan danjar Fisekunun fihima Fa'idhakila ja'a kaumun fakul manun Fa'idhakila maratubi kaumin ro'aitu kauman fakul manin Sudah Ada yang mau antum tanyakan ya Ayun itu sama kayak man berarti artinya Kalau Ayun itu kan dia tujuannya lebih ke arah ini kan Tak yin kan Bukan siapa Semacam laki-laki mana Laki yang mana Bukan laki-laki siapa Siapa Kira-kira bedanya apa Antara pertanyaan mana dengan siapa Sama aja Mungkin kalau yang mana itu Enggak lebih spesifik dari man Iya Kalau siapa itu Kita ingin tahu secara jelas profilnya Kalau mana itu hanya sebatas identifikasi umum Oh yang itu cukup diberi isyarat Atau dan sebagainya Mungkin begitu Bukannya untuk menguak ini Wih menguak Menguak apa I know Untuk menguak hakikat Masya Apa Mahua atau biayisya in huafidhati Iya that kan untuk menguak hakikat Harusnya dia Lebih spesifik Harusnya Tapi ternyata Atau tidak Ya sudah Wadha Hukmuman Iza hukia piha fil wakfi Ini adalah hukum nyaman ketika dia dihikayakan dalam wakuf Tapi ketika dimusulkan Maka dia tidak bisa menghikayakan apapun Tapi lafadnya Harus satu dalam kesemuaannya Man ya vata Lako ilu Jami Apa Man ya vata Man ya vata Terus antar lanjutannya apa itu Liko ili Jami imata kodama gitu Iya Iya Jadi mau Gimanapun konsepnya Bacanya Man ya vata Bakot Tora dafi syiri Kolilan Manuna waslan Walai syair Atau Nari Fakultu Manuna Antu Ya ini dalam syair ya Kok dalam syair ya Ya sudah lah Maksudnya salah gitu Iya Harus Berlaku saat wakuf saja Tidak saat mausul Tidak saat Wah Mana itu kan Man ya vata Tadi Nah iya Itu kan wasol Makanya Man ya vata Itu kan Gak boleh Menghikayahkan Irop Isimna kiroh Sebelumnya Soalnya dia wasol Tidak wakuf Mana Isimna kirohnya Ya ini kan Sebagai respon Dari pertanyaan Dari Apa Dari jumlah Sebelumnya Umpama Ja'arajulun Gitu loh Ja'arajulun Ja'afata Man Ya'fata Liko Ili jami'i Matakondama Makanya Diucapkan Untuk semua Hal yang Sudah disebutkan Sebelumnya Oh ini saya Salah Kitab saya Salah Kitabnya Ya Gini Soalnya Man ya vata Liko Ili jami'i Siapa pemuda Liko Ili Liko Ili ta'aluknya Pada faktakul Kampak takul Pada setiap orang Yang mengucapkan Hal-hal sebelumnya Gitu loh Gak masalah Sebenernya Itu Man ya vata Yang bilang masalah Siapa Loh tadi Antum bilang Jangan Jangan apa Salah tadi Gak masalah Ada bilang salah Ya udah Gak masalah Apa sih Iya Sekarang kita Beralih ke alam Nanti meskipun Tohman Kalau wasol itu Tidak bisa Digunakan konsep Hikayah Tapi isim alam Yang disebutkan Setelah Man itu bisa Kalau disana Tidak ada Huruf atau Fatofnya Boleh Alam itu Dihikayahkan Dengan man Inlam Yata Kodam Alayha Atifun Ketika Tidak Didauli oleh Huruf A Fatof Fatakul Limankola Ja'ani Rajulun Ja'ani Zaidun Maka kau Katakan Bagi orang yang Mengatakan Ja'ani Zaidun Kau katakan Apa Man Zaidun Ini dibaca Rafak Kenapa Karena Menghikayahkan Iqrob Kata Sebelumnya Baliman Kolaru Aitu Zaidan Man Zaidan Iqrob Ya Iqa Iqaya Maratub Zaidin Man Zaidin Jadi Alam yang disebutkan Setelah Man itu Mengacu Pada Alam yang disebutkan Dalam Ucapan Sebelumnya Berupa Iqrob Iqrob Bisa Dimengerti Bisa Enggak Iya Gampang 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 Namanya Menjadi Muttada Alam setelahnya Menjadi Kobar Atau Kobar Dari Isim Yang disebutkan Setelah Man Boleh Fain Sabakoman Atifun Nah tapi nanti Kalau Mannya ini Didahuli oleh Huruf Atof Maka tidak Boleh Menghikayahkan Alamnya Wajib Dibaca Rova Dengan Mengacu Itu Kobar Dari Man Atau Muttada Atau Dia menjadi Muttada Yang Kobarnya Adalah Rahman Contoh Ja'a Zaidun War Ra'aitu Zaidan Omar Ratuh Bizaidin Waman Zaidun Waman Zaidun Walayuhka Minal Ma'arifi Ilal Alam Isim Ma'rifah Yang bisa Dikunakan Hikayah Hanya Alam Saja Ra'aitu Hulama Zaidin Maka Tidak Boleh Dikatakan Man Hulama Zaidin Dengan Nasab Hulam Karena Hulam Disini Bukan Alam Bal Yajibu Rofu Tapi Wajib Dibaca Rofa Batak Luman Hulam Zaidin Hulam 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 Zaidin 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 Kan Jadi Mutaf Ileh Yang Menjadi Yang Ditanyakan Olehman Kan Hulam 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 Bisa Dimengerti Rot Di Vitasgir Mengembalikan Ke Tasgir Mengembalikan Taknya Vitasgir Jadi Rot Itu Maf Ulbih Nya Adalah Tak Tak Nis Asrul Ismi Ayakuna Mudhakaran Dasar Dari Isim Itu Dia Merupakan Mudhakar Tak Nis Farun Anit Tadkir Namanya Mu'anas Itu Adalah Pengembangan Dari Mudhakar Ya kan Siti Hawak Juga kan Hasil Dari Tolang Rusuknya Nabi Nabi Adam Nah Kenapa kok Mudhakar Itu Nggak Punya Alamah Nggak Perlu Alamah Kenapa Karena Hual Asal Karena Itu Adalah Dasarnya Namanya Dasar Itu Nggak Perlu Tanda Untuk Menunjukkan Nilai Mudhakar Ini Sebagaimana Contoh Umamnya Kata Kata Zaidun Perlu Nggak Kata Zaidun Diberi Alat Mudhakar Nggak Perlu Kenapa Ya Karena Secara Basic Memang Isim Itu Diletakkan Untuk Menunjukkan Arti Mudhakar Dan Taknis Itu Farah Aritaz Gira Hasil Pengembangan Dari Mudhakar Maka Butuh Pertanda Yang Menunjukkan Arti Taknis Tersebut Untuk Membedakan Ia Dengan Mudhakar Apa Itu Alamah Yaitu Tak Dan Juga Alif Taknis Balik Maksuroh Atau Mamdudah Tapi Begini Yang Harus Kita Perhatikan Ketika Terdapat Alif Di Akhir Kalimat Itu Tidak Meluluh Menunjukkan Dia Itu Mu'annas Karena Alif Maksuroh Atau Alif Mamdudah Tidak Selalu Berupa Alif Taknis Jadi Alif Itu Tidak Meluluh Berkonsep Taknis Kalau Di Belakang Sebagai Mana Tak Tidak Meluluh Berkonsep Taknis Kalau Ada Taklil Mubal Dalah Belilmi Paridotun Alah Uli Muslimin Atau Taknya Itu Fungsinya Lilifrat Untuk Menunjukkan Arti Satuan Umpama Tamrotun Satu Buah Kurma Tapi Kalau Tamarun Ya Itu Atau Tamrun Itu Berarti Kurmanya Banyak Jadi Meskipun Tak dan Alif Itu Tanda Wanita Tapi Tidak Selalu Begitu Kondisinya Bisa Terdapat Tak Atau Alif Di Akhir Kalimah Tapi Tidak Menunjukkan Arti Bisa Dimengerti Halo Iya Dan Ya Usman Itu Alif Apa Usman Alif Apa Ziyadah Itu Kenapa Kesaudah Itu Mu'anas Itu Mu'anas Memang Menurut Saya memang Yang susah Itu Cara kita Mengidentifikasi Alamat Taknis Ini Apakah Ketika Ada Alif Di Belakang Ini Alamat Taknis Atau Tidak Menurut Saya Agak Susah Atau Ada Tak Di Akhir Kalimat Apakah Untuk Taknis Atau Tidak Ini Sebenarnya Susah Karena Kita Tidak Tidak Tau Arah Jadi Kita Harus Melihat Siakul Kalam Yang Ada Contohnya Tolabul Ilmi Faridotun Koper Kan Harusnya Motopik Tapi Faridotun Harusnya Kan Faridun Atau Paling Tidak Bukan Tolabul Ilmi Tapi Tolab Batul Ilmi Cuma Artinya Lain Makanya Tak Bukan Untuk Menunjukkan Arti Taknis Tapi Lilmubah Lilmubah Lawa Iya Tak Itu Ditakdirkan Karena Terlalu Sering Digunakan Dan Akhirnya Pada Sebagai Isin Itu Ditakdirkan Dibandingkan Alif Tak Ini Lebih Sering Digunakan Menjadi Dalil Atas Nilai Mu'anasan Sebuah Isim Adalah Isim Itu Tidak Ketika Isim Itu Tidak Memiliki Alamat Yang Zuhiro Jadi Isim Isim Mu'anas Yang Menjadi Dalil Apa Adalah Yang Kembali Kesana Namun Dhamir Berbentuk Mu'anas Contohnya Al-Katif Nahas Tuhah Wal-Ain Kahal Tuhah Ini Menunjukkan Kita harus Kita harus Banyak Memang Sehingga Kita Bisa Tahu Biasanya Dalam Bahasa Itu Untuk Domirnya Berupa Domir Tanis Yang Mengacu Pada Ucapan Ucapan Orang-orang Terdahulu Berarti Disair Gimana Atau Alam Mereka Gimana Ya Tad Ya Gak Bisa Kita Duduk Berbangku Tangan Pengen Tahu Mu'anas Kalau Kita Tidak Mengkaji Atau Mendalami Konsep Bahasanya Jangan Mau Ditanyakan Gak Ada Ya Walat Talif Harikotan Fa'ula Ashan Walmif Ala Walmif Ila Kata Kamif Alun Nama Talihi Tal Farki Mindi Mantar Tal Farki Mindi Fasyur Zun Fihi Wamin Fa'ilin Kakotilin Tabi Masuf Woli Bani Tatam Tani Sudah Dibahas Sebelumnya Bahwasanya Tak Itu Hanya Ditambahkan Pada Isim Untuk Menentukan Mu'anas Dan Muthakarnya Dan Paling Sering Penambahan Itu Terjadi Pada Sifat Terjadi Pada Sifat Nanti Prakteknya Sedikit Ada Tanya 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 Berupa Sifat Pada Isim Jamit Praktek Pemberian Tanya Sedikit Contohnya Rojulun Rojulah Insanun Insanah Imri'in Imro'ah Itu yang Contoh-contoh Yang Kebetulan Bisa Tapi Sedikit Ada 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 Tapi Gak Familiar Artinya Perempuan Tanya Mas Nawan masuk dari kapan? Barusan, Saat. Maaf. Kan gue lang, Saat? Tadi saya duduk di sini. Bisa-bisa. Bisa-bisa. Yang bimakna syakir dan sobir. Maka mudhakar dan mu'anasnya ya tutup sobir dan syakur dengan tanpa tak. Tapi dengan catatan fa'ulun yang bimakna fa'ilun. Bukan fa'ulun dengan makna maf'ulun. Ini tidak. Kalau fa'ilun bimakna maf'ulun ini tidak. Jadi harus bimakna fa'ilun. Karena kalau yang bimakna maf'ulun itu kadang ada taknya. Contohnya rokubah bimaknamar. Marekubah. Ya, begitu ya. Padahal Mas Nawan saya tunggu-tunggu. Dari tadi mana Mas Nawan ini tidak masuk-masuk. Ternyata. Ternyata maaf. Untuk pagi ini saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjut besok insya Allah. Nanti kuasa tetap ngaji ya. Insya Allah. Ya, Irfan saya tunggu loh. Rombongan. Apa ya, Dat? Rombongan. Oleh itu? Security. Terima kasih